As a child, you would wait and watch from far away You always knew that you'll be the one that work while they all play Halo guys, bala calca jam dan episode ke-38 dari series Southford City, Roto Glory, keren mod kita di IVA 20 Dan, ya, pertandingan besar lawan Swindon Town menanti kita Pertandingan away Thank you for joining us here today, we'll be taking some questions now Dan kita akan langsung memulai dengan press conference dulu Dan kalian tentunya sudah tahu, ini pertandingan yang benar-benar krusial banget buat Bukan hanya kita, tapi juga seluruh tim yang ada di top 4 dari YF League 2 Kalian udah menikmati segala jenis build up-nya di Twitter dan juga Instagram CJM Dari siang tadi, gue sudah kasih kalian materi-materi build up tentunya Dan ini kenapa gue bilang menentukan buat 4 tim tersebut Karena bukan hanya menentukan siapa yang juara pertandingan ini Tapi juga akan menentukan siapa 1 dari 4 tim tersebut Yang harus menjalani playoff untuk promosi musim depan Karena hanya ada 3 tim teratas yang bakal mendapatkan jatah automatic promotion Sedangkan tim keempat, di posisi keempat itu harus playoff Poin maksimal yang bisa terdapat sama Swindon itu 9-8 Dan poin maksimal yang bisa terdapat sama Salford City adalah 9-9 Dan kita bakal ketemu Swindon Town Jadi ini udah bukan soal Bradford ataupun Colchester Ini sekarang tinggal Salford dan Swindon Town Dan tentunya Tadi gue bilang itu poin maksimal Yang artinya kalau Swindon memenangkan semua pertandingan di sisa Atau Salford memenangkan semua pertandingan di sisa Dan ini kedua tim ketemu di episode ini Langsung sekarang kita bakal main Away lawan mereka Jadi Siapapun yang menang di pertandingan ini Memang belum pasti Karena kita pun juga setelah ini masih menyiasakan 4 pertandingan lagi Kita masih punya 5 pertandingan di liga musim ini Tapi akan punya advantage besar untuk menjadi juara Kita lagi ngomongin soal juara Karena poin maksimal Bradford dan Colchester itu di bawah Salford dan Swindon Town Jadi pencetak gol terbanyak kita masih James Wilson 25 gol Andrade 22 gol ya Cuman asisnya lebih banyak Andrade Clean sheet masing-masing 8 tuh Meskipun untuk striker clean sheet ya Tidak terlalu penting juga sih Dan itu tentunya 2 pemain yang kita harapkan Mungkin Semoga aja bisa masuk ke team of the season Karena kita punya objektif buat itu Kalau gagal Musim depan Transfer band Pak kita Semusim Oke jadi langsung saja Gue akan Tentunya sebisa mungkin menurunkan tim terkuat kita ya Ini Si Towel kan bisa main nih Backup kebetulan agak kurang stamina nya ya Dan Wilson pun juga tuh Barnya gak full ya Terus abis ini pun Dari pertandingan ini ke pertandingan berikutnya Itu jaraknya tuh pendek banget pak Cuman jadi 2 hari 3 hari gitu Jadi Karena kita pertandingan tabungan cukup banyak Jadi Penjatuhannya pun Penjatuhannya juga agak rusak Jadinya Dan Ada satu fakta yang Cukup mengerikan Sebelum pertandingan ini mulai Mungkin karena Sebagian masih inget Putaran pertama Di saat kita ketemu Swindon Town Di Penansula Stadium Kita tuh kalah 2-0 Kita tim tuan rumah Dan kita kalah 2-0 dari mereka Jadi sebenernya Dari putaran pertama pun Swindon Town sudah 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 mengirimkan Sinyal-sinyal bahaya Sebenernya Cuman kita gak nyada waktu itu Karena Swindon waktu itu belum ada di puncak Dan belum menjadi tim yang berbahaya gitu kan Di Top 3 top 4 Karena itu baru sadar Oke jadi ini dia Kita langsung saja ke Markas mereka The County Ground Stadium Ya itu dia namanya Dilihat di Banner Broadcast dari Ya Felix 2 Ashley Isam Kapten dari Salford City Yang kemarin mengangkat trofi Di final Leasing.com trofi Lawan Blackpool tentunya UMD Stadium Dan ini dia Pemain-pemain dari Swindon Town Akan menjadi pertandingan yang cukup berat Buat Salford City Dan Doyle itu Striker mereka Bahkan di atas Wilson 21 gol Urutan ketiga Daftar top score sementara IFA League 2 Wilson baru 20 gol Jadi striker mereka ini Lebih produktif Dibanding Striker Kita yang mencetak gol terbanyak Di IFA League 2 Dan dia tampil Sebagai starter tentunya Kalau ingat keepernya Namanya Benda Dan Nando Ari juga ini Bakal harus perform banget sih Hari ini Kemarin dia tampil luar biasa Tapi akan butuh sekedar Dari tampil bagus Untuk memenangkan pertandingan ini Dan untungnya Dan untungnya Richard Owl udah semudah cedera ya Waktu itu Oke jadi starting 8 mereka Yang bahaya tuh Nomor 19 Liden Woolery Jay Yasmi Dan Doyle Terus yang nomor 9 juga ya Yates Jadi Doyle tuh serakir mereka Jay Yasmi tuh Attacking midfielder Woolery Winger kanan Dan nomor 9 Winger kiri Oke ini untuk starting 8 kita Tarkald main di kanan Ism di tengah Sama Baldwin Dan kirinya Turek Terus midfielder kita Korea Tawa Pizarro Seperti biasa The front 3 kita juga tidak berubah Zimanski Wilson Bruno Andrade Jadi First team bisa dibilang Tapi Wilson stamina nya nih Gue ngeri Karena gak full Gak fit 100% Untuk pertandingan ini Oke langsung saja Live dari County Ground Ini adalah pertandingan Penentuan IFA League 2 musim ini Siapapun yang menang Sekali lagi Akan punya advantage besar Untuk menjadi juara IFA League 2 Dan kita ditargetkan Untuk meraih trofi Liga musim ini Dari Management Club Oke Pizarro Bagus sekali barusan Rasa buat bola good job Kasih Christian Korea Pizarro Ibu Turek Kita bener-bener Mesti sabar Dan pelan-pelan Oke ini dia Ada ruang buat Zimanski lari bisa Tapi Wilson nya Terlalu lama Tidak nyampe ke tengah Masih Sebastian Zimanski Gak ada opsi Buat R2 bullet Bahkan tadi Karena Andrade nya Juga gak maju Dan Wilson nya Baru habis passing kan Itu bisa dilihat ya Di kelas men Di kiri atas Pizarro Kasih ke Richie Tawol Over the top dia Oke Bruno Andrade Dapet ini Nice Diflex sedikit ke belakang Bruno Andrade Tengahnya tidak Ada yang datang Dari second line Oke James Wilson Shooting kaya kiri Mungkin Wilson Kena tiang Astaga nego Dan kaya kiri Yang bagus banget Dari Wilson sebenernya Wah gila Sumpah sih Kena tiang loh Bisa jadi goal cepat Yang bagus banget Buat Salford Padahal Oke gak apa Fokus lagi Kembali fokus Read Baik sama Ibu Thurei Kasih dia ke Doyle Harus hati-hati Jangan dikasih ruang tembak Tutup Bagus sekali Ashley Sembarusan Dan langsung jeput sama Jack Baldwin Oke ini dia Sebastian Zimanski Counter attack dari Salford City mungkin James Wilson Kosebola Richard Tawol Zimanski Kontrolnya masih bisa diambil Sama main nomor 5 mereka Harusnya Zimanski tadi Staying lebar aja ya Padahal gue gak kasih Oh duh bahaya Offside Offside Oke Dan anyway Diselamatkan sama Hernando juga ya Padahal gue kasih instruksi ke Zimanski Itu stay wide loh Tidak free roam Biasanya yang gue kasih free roam Itu Andrade justru Tapi tadi gak tau Kenapa dia malah masuk ke tengah Bukannya lebar aja 15 menit berlalu Di County Ground Dan masih 0-0 Supaya ini pertandingan Ini pasti Bradford sama Colchester Juga nonton nih Karena menentukan mereka juga Menentukan posisi mereka juga Jayasimi Dapet Aduh nyaris dapet Korea itu Doyle kasih ke Grant Kembali ke Doyle lagi Oke asli Good job Sejauh ini Cukup solid Barisan pertandingan dari Salford City Aduh saya gak dapet Andrade Out bolanya Throw in Friars Bakal ambil Langsung kasih ke Conroy Nomor 26 Balik lagi ke Friars Yates Ini dia nomor 9 Winger kiri mereka ya Kasih ke tengah Jayasimi Yates Balik ke belakang Crossing Langsung dia ke Vulleri Oke ada Ibutura disana Tapi ada Reed Fullback karena mereka yang overlap ke depan Dapet Zimanski Bagus sekali Bisa dia loh Aduh badan terus menangin Bola dari musuh Nice banget Zimanski Tadi Hernando Ketenangannya itu ya Saat bola di kaki dia Pizarro Kontrol yang sangat cantik Barusan Tawol Kasih ke Oscar Tarkal di sisi kanan Kita lihat Beran Andrade cari ruang lari Please Oke Tarkal True ball Dipotong sama Friars Bener-bener dia Tenang banget Motongnya loh Dia kayak gak ngejar Andrade Dia perlu lari overtop yang sangat terbahaya Ada Hernando Ari cepet keluar Dan berhasil dibuang Sama Hernando Ke job Walden Hernando Tapi sekarang Throw in Wood Swindon Yates akan lempar jauh Ke belakang Conroy Kasih ke Grant Masukin menit ke 26 Sekarang Jayasimi Tidak boleh dicelah sama sekali Oke nice sekali Kumpan dari Doyle Tadi berhasil dipotong sempat Tarkal Baldwin Kasih ke Ibu Turei Kayak bangun serangan pelan-pelan saja Turei kuasai bola Dimaski lari mungkin Tidak ada apa sih passing Kayaknya kalau gak ada backamp Terus ada ini ya Soalnya backamp kan Sering banget tuh Kayak Ya free roam aja gitu loh dia Nyari-nyari ruang kosong Nyari tempat Buti passing Gitu loh Murni ataking midfielder Suara dia kan Tarkal True ball itu Oke nice Bruno Andrade dapet Kasih ke James Wilson Belakangnya pak Oke Richie Towel Ini dia Masih Towel Shooting lagi kiri Dan itu Sliding tackle yang sangat bagus Dari main Swindon Kita dapet corner Corner pertama Buat South 4th City Mereka 33 Andrade dikasih langsung ke Rokopizarro Tengahnya ada orang itu Ada Richie Towel Langsung shooting lagi kiri Mungkin Towel Diblok lagi-lagi Richie Towel Sundulannya Terlalu tinggi sayangnya Alot sih Udah kelihatan Dan mungkin kalian merasakan juga Atmosphere Desire ini Penuh dengan deg-degan Mbak Kerasa banget Gila Karena Dan kita sejauh ini punya 4 shot Karena siapapun yang Melakukan kesalahan Akan dihukum Makanya itu Kedua tim Benar-benar main hati-hati banget Vizzaro Overtop langsung ke Brunandrade Dapet dong please Aduh nyaris banget Dapet loh Bisa-bisa Hanya ada Grant disana Fryer Cementer diganggu sama Wilson Mesti gagal Terdapat top dia ke Yates Dikejar sama Oscar Tarkald Masih dapet kah? Dapet ternyata Oke bahaya tengahnya Masih dijaga nih Yates dikejar sama Tarkald Ada 2 pemain datang Oke Ashley Isam Cover Aduh lewat dua-duanya Crossing ke tengah Good job Baldwin Dapet Vizzaro Oke nice Meskipun tadi agak mengerikan Karena Ashley Isamnya Leber ke kanan Oke Vizzaro Ini dia Akhirnya Vizzaro Naik juga Overtop dia ke Wilson Tidak bisa kayak gitu Back-back mereka Soalnya nunggu Yates Dapet Andrade Nice Dicolok dari belakang Good towel Balik lagi ke Andrade Sekarang kayaknya dia Nah ini kalau kayak gini bisa nih Lihat Zimanski sebenernya Cuman ada 2 pemain yang nutup Gak bisa DR 2 bulet itu Gila loh Mereka bener-bener nutupnya tuh Nutup ruang passing kita loh Pemain lari dibiarin Cuman dia nutupnya tuh Di tengah-tengah Jadi bener-bener gak bisa Pake cara kita biasa R2 bulet langsung dari kanan Berharap antara striker Atau winger kiri Kita yang dapet Grant kasih ke broadband Dua menit menjurut yang bawa pertama ya Doyle Kasih ke Jayasimi Grant Fokus guys Ada Ashley Sam yang menjaga Tapi dibawa lebar ke kiri Busat ke pojok loh Kasih balik ke tengah Yates Kasih ke tengah Good job Baldu No Oh my god Shit 1-0 Wah gila sih Sumpah Percobaan kedua Mereka ke gaung kita loh Langsung jadi goal Ya ampun Disini sih yang salah tuh Clearancenya Ya gak bisa disalahin Karena clearancenya sundulan Dan itu bener-bener Pemain mereka udah siap banget disitu Enando juga lagi gak Di posisi yang tepat Jordan Linden Linden Goal kedua dia di Evalik tuh 1-0 buat Swindon Tepat sebelum jeda Halftime whistle Dan itu dia Wah gila kan Gue udah bilang Satu kali aja Kesalahan tuh Langsung dihukum pasti Dan dihukumnya Langsung dengan goal Wah ini babak kedua Kita Mesti langsung ganti taktik Lebih offensive apa ya Kan emang agak terlihat Kurang sih Penyerangan kita Di bawah pertama Wah kita punya kesempatan Tadi peluang Wilson Dengan latiang kan Di 10 menit membuka Tapi Ya gue akan langsung sih Meskipun resikonya Memang besar sekali Dengan gue ganti ke Ultra attacking 4-2-4 formasinya Tapi Gak bisa Gak ada cara lain sih Bruna Andrade Kasih oke ini dia Oscar Tarkelta langsung maju banget Kasih balik ke Bruna Andrade Onside kah dia Sepertinya onside Andrade Ketengah Itu ada Wilson Shooting No Oh my god Wilson Ya ampun Gila di blok loh Itu bener-bener Kesempatan banget sih Dan stamina Liat masalah banget nih Sepertinya Duo Kribo Mesti gue masukin Bagus sama PTA Karena Wilson Andrade Staminanya parah pak Akhirnya dua striker Baru masuk ya Semoga aja Dengan gue masukin Duo Kribo ini Bisa membuka peluang Buat kita nyata gol Menyapur dukan Segera Karena kita Tarik kita gak imbang Disini harus menang pak Untuk Mencapai Puncak kelas men Rit Kasih ke Bullery J.S.I.M Liden Aduh Terubol ya ke Doyle Ada de Citawell sih Disana dapet Oke nice banget Nice defense Dari de Citawell Sangat bagus Sangat tenang Liat Melirkan bola ke depan Oscar Tarkel Kasih langsung ke Bagus Covey Kontrol cukup bagus Tadi bagus Ngomong apa Cok Nah dapet itu Nice banget Oke Christian Korea Cukup tenang Bagus tadi ya Charcoal Security Tawol Kanannya sih lumayan Itu bisa Oke kasih ke tengah aja Bagus Covey Aduh BTA nya kosong Padahal itu Andaikan saja Bolanya lewat Barusan Liden Kasih ke Yates Menit 56 sekarang Aduh kan udah mulai kebuka nih Karena kita pake Ultra Attacking Yates di sisi kiri Tengahnya tolong dijaga Please No Oh my god Untung offside Gila Sumpah Itu kalo goal sih Game over kita Gila 2-0 pak Wah gila Untung Untung ya itu Jelas offside sih Untung aja offside Gila loh Oh my god Oke Pizarro gue balikin ke Tengah dan Liam Miller ya Kita mainin winger murni Karena tadi Pizarro yang gue mainin di kanan Jadi bener-bener nih 4-2-4 itu udah murni banget nih Striker dan winger semua Main-main Itu udah pake 4 penyerang loh ini Maksudnya gak bisa juga sih Gila Oke main dari bawah Jack Baldwin Kasih ke Oscar Tarkout Jadi Pizarro 2 sama Korea Di tengah ya Langsung ke Bagus Kavi Tahan dulu sedikit bagus Oke Good job BTA Kuat Kuat BTA Masih tidak bisa juga melewati Nomor 5 broadband tuh Kuat banget Mereka gila Hampir dapet Pelanggaran Pelanggaran ketawa Asit Woolery Kasih langsung ke Liden Rashli Sam datang Oke good Still diambil tadi Sama Ibu Ture Oke Radho Pizarro Aduh Itu mestinya langsung kasih ke BTA sih Gak liat tadi Di dribble jauh Heavy touch malah jadi kerbut Jayasimi Asi ke Liden Doyle Aduh tengahnya itu Dua pemain lewat Kasih ke tengah Good job Pizarro Wah gila itu Kayak gitu penting banget Ngotong-ngotong kasih kayak gitu Milar kasih langsung Christian Korea Oke counter attack Lihat Zimanski Korea overtop langsung Ke Sebastian Zimanski Dapet gak Stamina boy Dapet please Masih dapet Oke good Sebastian Zimanski Duanya ada Kribo BDA Shooting lagi kiri No Was it penalty dong Itu BTAnya bukan kaki Diambil lebih sendang Astaga Gak penalty Aduh gila loh Sumpah Dan goal kick bahkan Karena tadi ya Gak ada sentuhan dari keeper Keepernya kena kakinya BTA Zimanski 20 menit tersisa As it stands Win and juara Baldwin Kasih ke Pizarro Come on Radho Pizarro Thomas Asante True ball dia ke Pizarro Terlalu rame Gak bisa outkut Okay nice Menang 2 udara Pizarro dapet lagi Kasih ke BTA Gila bener-bener Rapat banget pak Sumpah Gak ada celah sama sekali Oke main sabar dulu aja Gak apa mereka selalu Defense banget nih Turei Kasih ke Korea Oke bagus sekali BTA sekarang Tengahnya mungkin Thomas Asante Ke Pizarro Come on Satu sama Oke Masih ada 17 menit lagi Goal penyamak Kedudukan dari Rodolfo Pizarro Oke Masih bisa Masih bisa Akhirnya formasi Empat penyerang kita Bekerja juga Gila loh Karena sebanyak itu Pemain mereka yang defense Gak bisa juga Kalau misalnya cuman 2-3 pemain di depan Lihat berapa banyak Pemain kita yang ada Dalam otak penalti tuh Empat pemain pak Baru bisa loh Akhirnya Pizarro Gak kejaga sama sekali Untuk gak offside Karena sebenernya tadi Situasinya mirip-mirip Sama goal mereka Yang dianggap Wasit offside Dan memang offside Jadi ada pemain yang Nunggu di tiang jauh Dan Pizarro nunggu di tiang jauh Barusan Untungnya tidak offside Karena ada pemain mereka yang bikin dia Onside berarti Oke ini goal penyamburannya Krusial banget Dan masih ada waktu Masih ada waktu Goal ke-6 Pizarro di Evalik tuh Ini Pizarro bener-bener ya Akhir-akhir malah nyetak goal mulu loh Duh mau cabut Nyetak goal terus Ya kalau apa sih value dia naik terus berarti C'mon guys Tidak lama lagi loh ini 15 menit Friars Dan kita udah bener-bener Ultra attacking udah dari kapan Dari tadi Dari Al-Babak 2 Baru bekerjanya di menit 75 tadi kan Liden Dapet itu nice sekali Christian Korea Oke Zimanski kuasanya bola sekarang Kasih ke Milan aja Aduh please lah True ballnya Dipotong dan overtop langsung ke Yates sekarang Ada Jack Baldwin Untuk datang membantu Oscar Terkel di si kanan Good job Di block Tapi throwin buat Swindon Ya lu buang-buang waktu lagi Dapet Si Yates Oke diambil sama Terkel Bukan pelanggaran ya Kasih langsung ke Milan Milar cukup kuat ya Arbizaro Kasih ke Bagus Kafe Counter attack Itu ada 4 main loh Oke ini dia Dia Milar Terus naik terus Bagus Kafe nya mana Cari ruang Tapi cepet banget tuh larinya Buset dah Masih Milar Tahan dulu Kasih ke tengah Bagus No Lagi-lagi di block Gila loh Kumpan tariknya 8 menit terakhir Dapet Korea Good job Oke bukan pelanggaran dong Oke pelanggaran mereka BTA Kasih ke Milar Shooting Milar Offside Offside Shit Dia selain offside Ketepis juga sih Ke block Keeper nya Aduh tipis banget Offside nya gila ya 7 menit 7 menit terakhir Ini kalo imbang Gue gak tau sih Advantage buat Siapa Buat mereka kali Karena mereka yang unggul kan Atau kita juga bisa sih Karena kita Maksimal poinnya Lebih tinggi dari mereka Terus yang Korea Kasih ke Bagus Kafe Balik ke Korea lagi Gila Bener-bener Itu bagus padahal Udah coba buat nipu loh Dia tadi mau ngalirin bola ke depan Ke belakang Tetap kebaca Gila 4 menit terakhir Turai kasih ke Sebasnya timan Sekiar Christian Korea Kuasanya bola sekarang Dia rebut sama Grant Shit udah 3 menit Tackle gagal Oh masih dapet Ternyata Oke good Pizarro kasih Christian Korea Passing nya lagi-lagi Dipotong sama back mereka Wah gila Bener-bener sih Parah sih Read Dapet Isam Good job Bukan pelanggaran Neset Oke Ini sisa berapa menit Injury time Gue gak tau nih Ya ampun Turai Tolonglah 3 menit Injury time Dan sekarang mereka Yang lagi nyerang kita Dapet Ibu Turai Good job Baldwin Kasih ke Isam Oke ini kesemahan terakhir Buat Southport City Satu setengah menit lagi Please jangan sampai salah Passing Christian Korea Kasih ke BTA Come on Hati-hati Passing nya mesti Satu menit terakhir Pizarro Kasih balik ke Shit Abis Nyep Ini hasil yang Hasil terbaik yang harus kita dapatkan Dari pertanian ini Namun like kita gak kalah aja Udah bagus Bener-bener sih Karena mereka sekuat itu Enggak sih Mereka lebih kerapih sih Kalau misalnya kita ngomong soal kualitas Striker Atau Back Mungkin ada beberapa tim lain di EFL Itu yang lebih bagus Tapi mereka tuh rapih Bener-bener terorganisir banget Saat mereka defense Itu yang bikin kita susah banget Bayang kita udah pake Liat Dari jumlah shotnya aja Kita tuh 4 kali lipat mereka Gila 8 shot 4 on target Mereka cuma 2 shot 1 on target 1 goal Gila loh Dan kita tuh udah main pake ultra attacking Formasi paling menyerang kita Dengan segala instruksi menyerangnya Udah dari awal babak kedua Gak bisa ditembus Yang bisa ngasih 1 goal doang Dan iya sih Musti kayak Oke Ini hasil imbang Mungkin akan berpengaruh ke Jadi jaraknya sama Colchester Gue agak-agak lupa hitung-hitungan sih Cuman Kita tetep poin maksimalnya lebih tinggi dibanding mereka Jadi Asalkan Sekarang ini kan sisa 4 pertandingan lagi Berarti di Liga Asalkan kita bisa menangin 4 pertandingan sisa Kita masih bisa juara Tapi Asalkan kita menang semua 4 pertandingan sisa Dan masalahnya nih Yang abis ini pak Jeddah cuman 2 hari Kita gak mungkin turunin tim utama lagi Di pertandingan setelah ini Karena mereka pasti bakal capek banget udah Kecuali mungkin Wilson sama Andrade tadi Karena gue tarik keluar di bener-bener tempat 8 Mungkin cukup waktu istirahat ya Gue harapkan sih begitu Jadi bisa tampil di pertandingan selanjutnya Tapi nanti kita lihat stamina seperti apa Tapi intinya ini bukan hasil terburuk Hasil imbang ini Yang penting kita gak kalah Memang kalau kita menang lebih bagus Tapi kalian tadi lihat sendiri kan Kalian menyaksikan sendiri Betapa kokohnya defense mereka Jadi ini bukan hasil terburuk yang bisa kita dapatkan Fakta bahwa kita di kandang kalah Juga membuat ini jadi much better Dibanding putaran pertama Di kandang kita kalah 2-0 Saat away kita bisa menang mereka imbang Gila bener-bener alatnya sih sumpah Jadi Swindon poin maksimalnya Oh kita bikin Swindon jadi agak gak habisnya juara ya Iya gak sih Mereka poin maksimalnya 96 kan Sedangkan si Colchester poin maksimal 98 tuh Iya gak sih Iya kan Colchester 98 Iya Colchester 98 Bradford 97 Swindon 96 Dan kita poin maksimalnya tuh Oh kita juga 97 Shit Iya kita juga jadi 97 Berarti sekarang yang malah jadi Diuntungkan si Colchester ya Iya bener juga Wah gila ini hitung-hitungannya memang Makanya gue dibilang ya pertanian menentukan banget kan Bukan cuma sekedar buat kita berdua Kita sama si Swindon Tapi buat Colchester Bradford juga Jadi sekarang malah jadi Colchester yang diunggulkan jadi juara nih Gara-gara imbang di pertanian ini Waduh Waduh Asli sih Pusing kalo misalnya mikirin ini Itu ngedungan poinnya gila Iya kan promotion battle memang Team of the week Wilson masuk tuh ya Minggu kayak yang kemarin nih berarti Yang Soalnya kan Wilson di pertandingin sebelum ini Morecam dia brace kan Iya bener Itu Swindon bakal away ke Macclesfield dan kita bakal away lawan Sheltonham Sheltonham tuh di posisi ke Di meet table gitu loh Jadi Ya tidak mudah juga pak Ngelawan mereka Iya bener Jadi Swindon poin maksimal 96 Bradford 97 Colchester 98 Dan kita juga sama Eh enggak Kita tuh Poin maksimalnya 97 Jadi Yang diunggulkan jadi juara Colchester sekarang Ini jadwal kita bulan Mei Tiga pertandingan terakhir Oh my god Oke Jadi langsung aja Kita akan Ini dua pertandingan away di episode ini ya Ini pertandingan keempat terakhir kita berarti Kita away ke Waduh Dan lihat staminanya gila Lihat tuh Turei, Pizarro, Korea, Baldwin, Isam, Zimarski Nggak bisa main semua Parah pak Sumpah sih Kita bener-bener sekarang mesti Ya berharap aja Tim Rosa Lihat bahkan Isam aja tuh Staminanya setengah gila Dan ini udah hari H pertandingan Jadi kita berharap aja Mereka-mereka ini bisa perform sih Main away lawan Cheltenham Karena kalau enggak ya Bahkan kita bisa kelempar dari Top 4 gila Bukannya sekedar nggak bisa juara Staminanya Terkel setengah Ya ampun Karena jatolnya emang gila banget Untung Wilson Andre Tadi gue tarik menit 4-8 Jadi masih bisa dimainin lah tuh Meskipun Ya 4 per 5 bar Situ Stamina mereka Nggak full Nggak fit 100% Oke langsung aja kita gas ke Waduh Oke jadi Bentar gue cek dulu ya Karena gue enggak lupa Putaran pertama Ini temen Wey Putaran pertama kita main di kandang Lawan Cheltenham Town Dan kita berhasil menang 3-1 Waktu itu Jadi celotannya positif ya Head-to-head kita lawan mereka Yang nyetak gol waktu itu Si Bagus Kaffi Dan Ashley Hunter Brace Tuh Gila gol yang berhasil kita dapatkan Dan mereka saat ini Depositi ke-11 Jauh dari zona playoff Jadi ya mereka sebenernya Udah nothing to play juga sih Udah nggak ada motivasi Buat menang Harusnya ya Mereka teknik ini udah Nggak bisa mencapai Ke playoff juga Di posisi ke-7 kan Tapi ya tetap aja Ini pertandingan away Kita bakal tim rotasi Jadi nggak akan mudah Tentunya Tapi kita harus percaya Sama mereka-mereka yang tampil ini sih Oke ini Staring-8 dari Cheltenham Town Sheev itu main bagus Varney Reed Ben Tozer Kaptennya ya Mereka pake 5-2 1-2 Aduh 5 back lagi Gila loh Paling males tuh Breakdown Tim yang pake Formasi 5 back Udah pake 5 back Terus pake 2 defensive midfielder Kadang-kadang Masuk akal Dan untungnya juga Tadi back up Gue istirahatkan Jadi bisa tampil Dari Menit awal ya Untuk pertanyaan kali ini Oke ini starting-1 kita Hernando Start Tanner Gibson Burgess Doyle Gibson di center back Gue mainin ya Dosso starter Beckham Pollock Terus ada front ringnya Andrade Wilson Hunter Jadi Hunter karena brace Di pertandingin pertemuan sebelumnya Lawan Sheltonham Gue mainin lagi nih Di sahib kiri ya Dan untuk Dosso berarti Start ke Duh Lupa mulu Sudah kesembilan gak sih Dosso itu Jadi udah dikit lagi Kita keluar objektif nih ya Untuk Ngasih 10 kali Jadi starter si Stephen Dosso Dan kita akan segera mendapatkan Hadiahnya Scout Future Star Oke kita fokus dulu kesini Live dari Wadden Road Langsung saja pertandingan F-Lague 2 Antara Sheltonham Town Menghadapi Salford City Dan ya Langsung dapet throwin kita Di bener-bener awal Tanner juga tadi Gue istirahatkan kan Si Tarkal yang main Jadi ada Ada untungnya juga Si Dosso Kasih ke Scott Pollock Si Pollock Kita lihat Oke Beckham Putra Balik lagi Oh bagus sekali nih Beckham ke Pollock Kosong Shooting Scott Pollock 1-0 Salford Oke Oke 3 menit Langsung goal Tembakan pertama kita Dan Scott Pollock Nyetak goal keduanya Berarti buat Salford ya Oke well done Kombinasi Dua midfielder muda kita Beckham Putra Dan Scottie P Nice Lihat tuh 1-2 mereka Dan finishing Wih bagus Finishingnya Pollock Bagus sih Oke nice nice Gue gak expect Pollock Bisa nyetak goal lagi loh Sumpah Karena di Northampton aja Cuma nyetak 1 goal Kayak sepanjang karirnya Ya baru semusim sih memang Dan dia juga di hashtag United Kan bukan pemain yang dikenal dengan Banyak mencetak goal gitu kan Bukan model-model kayak Ryan Adam atau Dan Brown Buat yang tau Nonton hashtag United ya Jaman-jaman dulu Sekarang sih Dan Brown udah kagak main pak Barney bakal fantasy untuk ya Hanging up the boots Hossie Memangnya sama Tanner Oke good block dari George Tanner Corner kick buat Charltonham Harus bisa di handle dengan baik ini Climbers kasih langsung ke tengah Ada Burj No Tiang Buang Tanner Oke Sundulan dari siapa tadi Shift kalau gak salah Kena tiang Masih beruntung kita Masih beruntung Throwin buat Charltonham Thomas Ya lu Mana lu Jaga semua Dapet Nice Pollock Nice banget itu Alex Doyle kasih ke Ashley Hunter Kembali ke Scott Pollock Oke Naik lagi yuk Tahan dulu kalau gak bisa Ya lu maksada Tadi udah kerebut juga sih Anyway Shift Aduh lewat lagi Dosonya Dapet Oke good job Burgess Backup bisa langsung kasih No Apa sih Pelanggaran sih orang itu bola Kedengeran loh suara bola di kuping gue Gila Freaky No Ah udah Bullshit EA Gila gak tuh Freaky dari jarang segi itu Bisa-bisanya masuk loh Bener-bener Rengsek Gila bagus banget free kicknya Astaga Dimitri Payet apa Satu sama Langsung dibalas sama mereka Chris Climons Itu free kicknya pun tadi juga gak jelas gitu loh Apa sih orang bukan free kick gitu loh Aduh Oke kita langsung switch ke Ultra attacking lagi ya 424 Karena pas di pertandingan lawan morecam kemarin kan bukerja banget Tenggit ganti formasi Lalu kita golai kita tuner Kasih langsung ke si pendoso gitu Lihat nih Kasih doso tahan dulu sedikit Kasih ke backup putra Backup setrubo mungkin bagus sekali Ke Ashley Hunter Di sikiri Shooting lagi kiri Diblok tadi sayangnya Oke Good job Lanjut terus aja Lihat ini Ashley Hunter Diblok pake dong Cool Honor kick buat Salford City Oke ambil pendek Backup putra Kuasai bola sekarang Langsung ke Cameron Burgess Steven doso Citi lagi kiri Diblok sayangnya Dapet lagi Tanner Oke Kasih langsung ke Alex Doyle Cameron Burgess Tolong ruang passingnya Oke backup putra Aduh kerebut doso Masih dapet James Wilson Shooting kayak gini Wilson Tahan dulu sedikit Pasti Wilson shooting Aduh gila Sumpah sih Lima back yang gak heran Kalau mereka udah defense Sudah Tebel bener gitu Dinding pertahanannya Oke masih dapet Ashley Hunter Good job Wilson Kasih ke Steven doso Lihat nih Oke kasih ke James Wilson Oke dapet ini Scottie Pollock No Penetian Tendangan keras kayak kiri Masih hidup bola Backamp putra Sabar dulu Kedosow Terlalu tinggi Wah itu tendangan nice polak Bagus banget barusan Bisa-bisa kena tiang loh Dan juga backup sebenernya sih Bagus servicenya Cuman Dosonya kayaknya gak siap Makanya bola jadi ketinggian Wah asli sih Sama-sama udah kena tiang sekali Kita sama Mereka Dapet Uh bagus Burgess Langsung bisa diambil No Diambil sama mereka Main mereka Clemens Kasih ke Varney Ayo Doyle Oke balik belakang Lihat Hunter Aduh gak bisa kerebut Di True Ball Langsung ke Clemens Oke Good block dari Gibson Nice Bagus kali Untuk orang tua Doyle kasih ke doso Yuk Nah ini dia Scottie Pollock True Ball pak True Ball Nah Dapet-dapet Wilson Oke Masih James Wilson sendirian Shooting pak Kayak kiri itu Wil Ya ampun Lu kan kidal Wilson Sumpah Masa separah itu Gila Kenceng sih Kenceng banget Tapi Ngawur juga Jauh bener 7 shot 3 on target Gila buat kita sejauh ini Sheldon Hamm 2 shot 1 on target pak Gibson Oh bagus sekali Gibson loh Liat gak tadi Dia bisa Kedepan Pemain mereka Terus menang 2 udara Terebut lagi doso Dapet Pollock Nice Aduh Kalah duel dia Sama Shift Reed Kasih ke Shift Nah elah Come on Come on Itu kenapa Cuman lewat doang Bolanya gak diambil ya Thomas Balik ke Belakang ada Climence Thomas lagi Ayo Gibson Ya gak bisa lari Orang tua Dapet Elah tackle nya Dapet Errando Good Dicu keluar Ambil doso Duel Duel Nah Itu dong Baru menang Duel udara doso Good job Oke kita liat Andrade Yang stamina nya sudah Mau abis lagi Dan Corner kah Hah Loh Loh Kok gak corner sih Ya ampun Menit 37 Doyle Hayes Sika Climence Dapet Hunter Oke nice Oke good Tapi passing nya Doyle Dan orang tua Ya Tidak Tidak ada opsi lain Memang sih Hajar aja Udah Biarin Kartu kuning Bula Liat tuh Udah Biarin Biarin Gak apa Biarin Asal Karena kan Freakingnya gak ada Daerah berbahaya Mereka gak bisa langsung Hajar Kayak tadi goal Kan Ya biarin aja Bagus Hajar aja Udah Nah Gak mungkin dong Kalau dari sini goal Sih Sampah banget Nah kan Silahkan Tendang aja Mereka tuh bisa Goalnya Kalau Daerah-daerahnya Daerah-daerah Tengah-tengah gitu Kalau kayak gitu Malah jadi bego Difficulty ultimate Tendang sekenceng-kenceng Yang ngaur Dapet Burgess Nice Oke Scotty Pollock Good job Kontrolnya 2 menit terakhir Di bawah pertama Kita liat nih Kanannya sih Lu main kosong tuh pak Masih Scotty P True ball aja ke Beckham Putra Onside kah? Oke Kayaknya onside sih Beckham Masih Beckham Tahan ke belakang Ada Bruno Andrade tuh Tahan dulu Beckham Putra Masih Beckham Citi naiki Terlalu pelan Terlalu pelan Beckham Aduh 2 menit lagi Ninja The Time Masih imbang Satu sama Climence Kasih ke Varney Aduh hampir dapet tuh Padahal Kocokannya patah bener Heise Varney Udah habis sih Wasit Hei Nah Boost Tuh dong Ultime whistle Dan Kita jelas sekali Punya Lebih banyak peluang Dan tembakan gitu loh Cuma outputnya sama kayak mereka Yang bahkan Nyetak cool dari bola mati Brengsek emang nih orang Chris Clemens Kenapa main di league tuh Walau tendangan Dari free kicknya sebagus itu Oke Lanjut langsung ke Baba kedua Ini kalo kita gagal menang lagi sih Kayaknya sih Bye bye sih title Andrade overtop Bagus Oke ini dia Wilson Sunduran dari James Wilson Bisa-bisanya off target Aduh Wilson kenapa ya Gila Sumpah sih Itu sih Ini sih gak seharusnya off target sih pak Itu gawang lumayan kosong loh Karena keepernya maju banget Gue tauin dipis banget Tapi Sisi kanan gawang tuh lumayan kosong pak Harusnya dia bisa ngarain ke kanan Dia mana ngejar ke kiri Dan jadi dia off target Hei Hei Iya Loh Aduh gue agak gak ngerti muasitnya sih Aduh Liat tuh orang tua udah ngamuk loh Kartu kuning lagi Kita yang Gue yang ngamuk sih Varnie Liat kan Liat kan Kalo di tengah Dia bisa ngeri-ngeri on target Karena kenceng banget Tendangan ya Aduh Hernando Dia ambil sama Clemens lagi Varnie Kasih ke Reed Dapet Burgess Oke nice defense Awas aja Lutup fluid seat Tanner Itu bisa di through ball sih Nice 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 Dapet dapet Andrade Tahan dulu Please tahan Oke Masih Andrade Kasih ke Steven Dosso Ini dia Dosso Geser ke kanan Ada George Tanner Tengahnya ada 3 main loh Masih Tanner Kasih uman tarik Ketengah Ada Dosso Dosso Masih bisa ditepis Dan langsung dibuang Sama Dark mereka Corner kick buat Salford City Come on guys Andrade kasih panggap Dakam Putra Dakam crossing ke tengah Dan Gibson Berhasil dibuang dengan mudah Scottie Pollock Burgess Gibson Shooting lagi ke kanan Gibson Gibson 2-1 2-1 support Nyetak gol orang tua Gila Sumpah Oke Semakin gak Panggilepas dia Dah 2-1 Ini gol yang lebih Krusial banget Buat kita sih Bagus Botak Itu pelan banget Tendangannya padahal Gila Lihat nih Oh tapi Kontrolnya bagus sih Itu kontrolnya bagus pak Dan memang Keepernya kayak gak siap nih Lihat tuh Dia kontrol balik badan Shooting langsung Wilsonnya lompat Oh diflag ternyata Kena kakinya Tozer Cuman kayaknya Tetep dianggap golnya Dia sih Karena kalau gak Kasian sekali orang tua Nah Bagus Gol pertama Dia buat Salford Diflag kepada ternyata Makanya keepernya tuh Gak nyampe Karena itu tendangan Sebenernya gak pantas banget Masuk gawang Pelan soalnya Dan agak Lurus tadi Oh nice tackle Dari LS Doyle Come guys Ini 3 poin Bisa krusial sekali Buat kita loh Duel 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 Nice Hunter Doyle Kasih ke Doso Oke pastinya cukup bagus Oke good Doso Menghindar tackle Larik lagi ke Steven Doso Ini dia kita lihat Masih Doso True ball Apa-apaan true ballnya Doso Langgaran pula tuh Tadi siapa lah Gak tau yang diambil Alah kosong Seriusan lah Gak bisa dikejar sama Tunnel Sama ini udah habis One on one haze Ya ampun Dua sama Gila 30 menit tersisa Dan mesti nyata 1 goal lagi kita Kalau mau menang Goalnya orang tua Jadi sia-sia barusan Gila Itu udah gak lah lari Udah gak ada stamina Tanner Hernando juga Biasa kuat loh One on one Tapi tadi agak-agak Telat Maju Goal kelima Buat Doyle Hayes Akibat kita Ultra attacking Cuman kalau gak Ultra attacking Gak bakal bisa Breakdown Pertahanan mereka Serba salah Jadi ya Doso Kartu kuning Burgess tadi Tanner True ball langsung Oke dapet nih Brun Andrade Kita lihat Masih Andrade Cuman ngelauti Raglan Gagal Kuat Oke masih dapet Tapi Andrade guncok Kasih ke belakang dulu aja Tanner Kuasa bola deh sekarang Steven Doso Beckham Putra Balik badan Oke nice Beckham Oke Masih Beckham Putra Tahan dulu sedikit mungkin Tengahnya gak ada yang dateng itu Aduh Tengahnya gak ada yang support Tuh Pertahun kalau misalnya ada yang datar Di tepi otak minalti Tadi bisa dikasih Dan langsung tendang Itu kegawang Reed Hati-hati Dua seterbaik kita Burgess sama Gibson Punya kartu kuning loh Clemens Ini satu aja Kena kartu merah Abis kita 11-11 saya alot Gimana 10-11 Reed Kasih ke Varney Astaga Kayak tadi lagi Seriusan dikit Kasih ke Reed Hernando Ya ampun 3-2 Charltonham Ya sebenernya ini resiko yang itu udah sadar banget Ini resiko kita pake Taktik ultra attacking kita Defensive line naik Formasi 4-4 Perawan di True ball kayak gini Lihat Karena backback kita maju semua Udah gampang banget mereka Tapi ini satu-satu cara buat kita nyetak goal Gak mungkin banget kita bisa nyetak goal Dengan kita pake formasi biasa 4-3-3 kita Dengan Defensive line yang sangat turun Sangat rendah Karena stamina nya udah parah banget tuh Tiga pemain yang stamina nya abis Bayangin gimana caranya Termasuk Andre de Wilson Karena ya mereka main terus kan Tiga pertanyaan terakhir Jadi ya mesti masukin semua lah ini Cuku, Armstrong, Milar Berharap ada kajaiban nya dari salto dari mereka Sisa tinggal 20 milit lagi Mesti nyetak 2 goal kita Ayo kick off Ayo Kalau membuktian kayaknya saatnya sekarang sih Antara Cuku, Milar atau Luke Armstrong boleh Siapapun deh Oke Cuku kasih ke Armstrong Kita liat nih Ngasih Armstrong Balik ke Cuku Kontrol cukup bagus dari Cuku Kasih itu Oh my god Gak bisa dikasih karena Offside tadi sih memang Si Armstrong nya Pedangannya kenceng Cuku Cuman Ketepis ya Ketepisnya pun juga ketepis Gak sengaja itu Corner kick sekarang buat Salvo City Gibson kasih ke Beckham Putra Oke nanti dia Beckham Lewat sih Dapet lagi Beckham Oke nice Kasih ke Liam Milar Alex Doyle shooting Aduh Aduh gak jelas tadi sih Diblok atau apa ya itu Bolanya yang jelas Tiba-tiba gak di kakinya Doyle aja udah Dosso Beckham Passing Tolong Ruang passing nya Aduh 16 menit terakhir Masih tertinggal 3-2 Salford Salford tidak berubah Udah Mustahil juara kita Itu Haze Kasih ke Raglan Hasey Shift Kasih ke Haze lagi Itu atas itu True ball tuh Nice Baru just Itu dia Aduh dipotong lagi Gila Dapet Gibson Oke good job Beckham Sika Doyle Masih dapet Steven Dosso 12 menit terakhir Oke Ashley Hunter Tengah itu ada Luke Armstrong Lu main banyak main sih Harusnya gak over the top sih Kasih bola bawah aja itu Karena soalnya udah nunggu tadi Silvia Miller Dapet Oh bagus Gibson Bagus banget Bisa Kasihnya Cedera Cukup True ball Oh kiri dia Kasih ke Steven Dosso Kirinya apa Kasih ke Luke Armstrong Yes Oke Masih ada 8 menit lagi 3 sama Luke Armstrong Nyetak gol Asis dari Steven Dosso Masih ada 8 menit lagi Masih bisa Belum pupus harapan kita Udah udah Lompat-lompat Mending balik ke tengah sih Cukup True ball ke Dosso Dosso kasih ke tengah Dan Armstrong Oke Nice Nice Come on guys Masih ada harapan Tolong Gila sih Bener-bener Dua petan Lapsus ini Barat banget Oke Lo Armstrong Go kedua Lo dia Di FL2 Please Buatlah kajaiban Siapapun deh Dari main-main kita Terserah Karena masih ada waktu Dan masih bisa banget nih Kalau kita menang disini Masih kebuka peluang juaranya Oke Dosso Bagus sekali Back-up putra sekarang Kasih langsung Kali yang bilang 6 menit terakhir George Turner Yuk Masih Turner True ball ke Cukup Oke bagus sekali Tengahnya mungkin Pak Cukup Back-kill Dapet dong please Armstrong Cut tinggalkan kiri No Itu udah bagus banget Karena tadi Armstrong gak offside Dia lewatin kan Dia lewatin Turner Karena Turner tuh offside Tapi tendangannya Ya ampun masih bisa keblok juga Corner kick 5 menit Plus injury time Gibson Kasih pelannya ke back-up putra Kasih back-up Step over sedikit Mana tengahnya Oke Turner Balik lagi ke back-up putra Rapet banget Aduh Gak bisa Gila loh Dapet Oke good good Masih dapet lagi back-up Kasih ke Burgess Dua menit terakhir Milar Ah elah Pastinya udah mulai colek-colek Shift Kasih ke May Menit terakhir nih Gak bisa ngambil bola mereka secepat Sebelumnya jurutan lah Tiga menit Sudah sih May kuasai bola sekarang Dapet Oke masih dapet Doil Dua menit terakhir C'mon guys Cukup ini kesempatan terakhir Salvo City Peluang terakhir kalau kita mau jadi juara Oke True ball ke SD Hunter Dua menit tengah Masih Hunter Kasih ke tengah No Kenapa dilompatin Ya ampun Itu Armstrong Yah kenapa dilompatin Astaga naga Abis pertandingan Beckham Putra Kasih ke kamar Burgess Dah Udah game over Shit Gila loh Itu kalau gak dilompatin Armstrong Goal pak Armstrong gak dijaga tadi Yang dijaga tuh Milar Malah Armstrong Ngelompatin bolanya Dan ngarep Milar yang dijaga Aduh Polk Asli Asli Dah popos harapan kita juara Gue gak tau sih Itu hitungan Igzaknya seperti apa Tapi kayaknya sih udah gak mungkin Karena tadi aja Sebenernya sebelum pertanian ini Karena kita imbang Lawan Swindon barusan Kita udah bukan tim Dengan poin maksimal tertinggi lagi Kalau kita menang Semua pertanian sisa Yutup Apalagi sekarang kita udah Drop point lagi gitu kan Wah gila sih Entertaining pertandingannya Lihat 14 shot 8 on target Bangsat Mereka 3 shot 3 goal 3 shot on target 3 goal Gila ya Bener-bener sih Bahkan orang tua Dinyetak goal Jadi gak cukup loh Bener-bener Kualat Salah tanam kualat Nihatin Orang tua Dinyetak goal Gak dikasih menang Setegah Doso Mindful loh Dan bagus loh Doso Bikin asis satu Pak Sebenernya ada beberapa hal lain Positif yang bisa kita ambil Dari pertanian ini Cuman Aduh Memang Target menangin semua pertanian Di sisa tuh Jadi pressure juga Tapi kayak memang Memang karena itu Satu-satuan harapan kita Bradford drop point Colchester menang Terus sih Ini mana Swindon menang Swindon Udah Colchester juara ini mah Kita ada beberapa pertanian Untuk kamu Aduh Gila 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 Bener-bener League 2 sih Terasnya Entahlah gue Sekarang masalahnya nih Oke lah Kita gak juara gak apa Cuman jangan sampai kita Masuk ke playoff aja sih Masalahnya playoff tuh Dari 4 tim Cuman Keluar satu tim doang Yang promosi Pak Gue Rindis together And we'll go again Kalau 2 pertandingan Di episode ini Memang negatif Maksudnya kayak Imbang dua-duanya Di saat sebenarnya Targetnya menang harusnya Tapi Ya Kenyataannya kayak gini Maksudnya Jedanya tadi terlalu singkat Kita gak bisa Mainin tim utama kita Di 2 pertandingan ini Jadi Ya Ya mau bilang apa gitu loh Memang Kapasitas tim rotasi kita Segitu Gak buruk sebenarnya Tapi memang Ya gak sesuai harapan Atau mungkin targetnya Terdiri awal yang ketinggian Target board Yang minta kita juara Yang terlalu bullshit Itu juga gak tau sih Ya mungkin iya juga sih Tim promosi udah suruh juara Brengsek Ya tapi yaudah Kita tinggal menyisakan 3 pertandingan lagi Dan besok itu Bakal udah Manchester Derby ya Lawan Autumn Athletic tentunya Dan Ya kita bahkan sekarang Turun ke posisi kelima Bisa dilihat Potwell Ngambil ale posisi kita Meskipun Kita emang masih punya Dua pertandingan sisa Dibanding mereka Tapi ya tetep saja Portwell Demain 45 pertandingan tuh Ashley Hunter Mengucapkan terima kasih Dimainkan Good Gila Sumpah sih Asli lo Dua hari ke depan Bakal intense as fuck sih Gila Gue gak tau juga lah Bradford udah Udah kelar musim itu anyway Kayaknya Colchester Juga udah ya Iya Colchester juga udah Kelar musimnya pak Jadi Colchester berhasil Memenuhi poin Maksimal mereka Karena mereka menang terus Yang dihitung-hitungan kita Aduh Kita 10 game Unbeaten sih Di Liga ya Kalau gak salah ya Hei Belum musim Belum selesai dong Kenapa itu media ngomongnya Seakan-akan musim sudah selesai ya Aduh Gila Gila Iya kayaknya Bradford Mau Colchester udah kelar musimnya deh Udah 46 pertandingan deh Sisa beberapa tim doang deh Forest Green Assetter juga udah 46 pertandingan tuh Dan mereka masuk ke zona playoff Iya bener Jadi liat deh Jadwalnya Udah tinggal sisa kita Wah gila sih Semua tim udah kelar pak Liat Colchester udah kelar 46 pertandingan 98 poin Bradford sudah kelar Musimnya 46 pertandingan 95 poin Swindon Poin maksimalnya 96 Jadi gak bisa jadi juara Tapi bisa nyalip Bradford Southford City Poin maksimalnya adalah 95 poin Jadi kita masih bisa Nyalip Bradford GD nya GD Aduh GD nya sih lumayan sih Mereka plus 43 Kita plus 38 Jadi kita mesti Kalau mau menang Menang meyakinkan Supaya GD kita naik di atas Bradford Dan kita masih bisa dapet posisi kedua Posisi ketiga jelas masih bisa Asalkan kita menang Di 3 pertandingan terakhir Dan kebetulan kita main di kandang semua tuh Lawan Plymouth Argyle di kandang Old Town di kandang Mansfield di kandang 2 Mei 9 Mei 16 Mei Jedanya untungnya masih lumayan tuh 7 hari 7 hari Oke 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 Jadi Wah Juara udah gak mungkin Colchester udah pasti jadi juara tuh kayaknya Bukan Iya ya udah pasti ya Udah bukan kayaknya Mereka udah keluar jadi Udah juara sih Iya Bener kan Mereka Colchester udah juara liga Cuman sekarang intinya Yang up to grab berarti udah Automatic promotion Finish di posisi kedua atau ketiga Buat Salford Exeter City Sama Forest Green Rovers Sudah pasti masuk playoff Port Vale juga sudah pasti Cuman sekarang tinggal nentuin nih Antara siapa Port Vale udah pasti playoff Gak mungkin tembus ke posisi ketiga Jadi Yang playoff itu Port Vale Forest Green Exeter Sama Either Swinon atau kita Jadi udah tinggal aduh konsisten nih Gila Aduh sumpah gue gak ngerti lagi sih pak Cuman Kalo misalnya Swinon menang di pertandingan terakhir 96 poin mereka Sedangkan poin maksimal kita Cuma 95 Jadi kita yang bakal playoff Jadi Ini Bukan hanya sekedar kita Mesti menang di pertandingan sisa kita Tiga pertandingan tersebut Tapi kita mesti berharap Swinon kalah di pertandingan Laut Port Vale Dan kebetulan banget Swinon ketemunya Port Vale Itu satu-satu pertandingan sisa di league 2 musim ini Sisanya kita semua yang main Jadi Jadi Swinon ya lawannya gak mudah sih Tim di posisi keempat gitu kan Tapi Ini Aduh Gue gak ngerti sih Kalo Swinon menang yaudah Alpunan terjadi gitu Ada pasti Playoff Masalahnya pak Kalo playoff itu Nambah pertandingan lagi Pertama Karena kan berarti kan Yang 4 tim berarti kan Semifinal playoff tuh Gue gak tau Selek atau dua lag Udah gitu ada Final playoff Jadi kayak Dan yang tadi gue bilang Dari 4 tim yang masuk ke playoff Dari posisi keempat sampai ke tujuh Cuma ada satu tim yang bakal promosi Aduh gila sih Sumpah ini musim ini pak Inilah akibatnya main di ultimate Tapi yaudah Kita berharap yang terbaik aja Episode besok kita bakal main 2 pertandingan Sekaligus kita langsung tau Hasil pertandingan lawan Swinon lawan Port Vale Seperti apa Karena Swinon Port Vale tuh main Tanggal 9 Mei Bersama dengan pas kita main On Oldham Jadi episode besok kita udah tau Apakah Kita akan masuk playoff atau enggak Ntar pertandingan on Mansfield mah Kalo misalnya emang ternyata Swinon udah kalah Eh Swinon menang Yaudah on Mansfield mah cuman Apa ya Kayak formalitas doang Karena udah gak ngaruh juga Mau kita menang Mau kita kalah udah gak ngaruh Kita tetep bakal masuk playoff Oke jadi itu ya Oke jadi itu ya dari gue Untuk episode ini Gila bener-bener Gak tau lah besok sih penentuannya berarti Jadi juara udah gak bisa ya Kita sudah pasti akan Gagal Tidak memenuhi objektif Tapi harusnya sih Pekerjaan gue sebagai manager Tetap aman Karena Target domestik kita ada dua Di FA Cup dan di Liga Dan di FA Cup kita berhasil kelar Jadi ya semoga saja Gak dipecat gara-gara kita gagal juara Harusnya gak sih Yang penting tetep promosi gitu ya Tapi ya perjuangan kita Belum selesai Tiga pertandingan terakhir di Liga Dan sekarang yang menentukan Udah bukan cuman kita Tapi Swinon Town Gak sih Port Vale Anda harus bisa ngalahin Swinon Town Kalau tidak Udah Kita playoff Jadi nasib kita di tangan Port Vale sekarang Sebenernya Port Vale bisa main sabun sih Port Vale bisa milih lawan pak Karena mereka udah pasti masuk playoff kan Mereka tuh gak mungkin tembus ke automatic promotion Gak mungkin masuk ke posisi ketiga Ke top 3 Jadi mereka tinggal Kalau mereka mau ngelawan Swinon Mereka akan Berarti harus menang kan Supaya Swinonnya turun Tapi kalau mereka justru Mau ngindarin Swinon di playoff Dan mau ngelawan Mendingan melawan kita Yang merupakan tim promosi Mereka kan mendingan kalah aja Di pertandingan tersebut Mereka kalah Swinon yang udah pasti di posisi ketiga Kita gak mungkin ngejar Gitu loh Jadi Aduh gak tau lah gue Kita lihat saja besok hasilnya seperti apa Kita akan berjuang tentunya Kita akan berjuang menangin semurutannya sisa Oke Jadi itu dari gue untuk episode ini Intens sekali memang gue tau Tapi Ya hopefully Port Vale tidak main sabun dan Bisa membuatkan perlawanan Bahkan mungkin menang Di pertandingan Lawan Swinon di tanggal 9 Mei Itu aja dari gue Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys So are you gonna die today And make it out alive You gotta cover the monster in your head And you'll fly Fly Phoenix fly It's time for a new empire Go bury your demons Then tear down the ceiling Phoenix fly chúng PEMB gotta fight aks